Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 18-27 Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan Mereka bertanya kepadanya Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri Tetapi tidak meninggalkan anak Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu Adalah tujuh orang bersaudara Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan Demikian juga dengan yang ketiga Dan begitulah seterusnya ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati Pada hari kebangkitan Bila mana mereka bangkit Siapakah yang menjadi suami perempuan itu Sebab ketujuhnya telah beristirikan dia Jawab Yesus kepada mereka Kamu sesat Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun puasa Allah Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan Melainkan hidup seperti malaikat di surga Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa Dalam cerita tentang semak duri Bagaimana bunyi firman Allah kepadanya Akulah ala Abraham Ala Isaac dan ala Yaakub Ia bukanlah ala orang mati Melainkan ala orang hidup Kamu benar-benar sesat Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia Saudara dan saudari injil kita hari ini diambil dari injil Markus 12 ayat 18-27 Hari ini orang-orang sanduki datang kepada Yesus dan menanya Yesus Mereka mulai dengan mengutip Musa yang menulis Jika saudara laki-laki meninggal dan meninggalkan istri Tetapi tidak memiliki anak Saudara laki-laki itu harus menikahi janda yang kemudian Akan melahirkan anak-anaknya Dan membesarkan keturunan bagi saudara laki-lakinya Kemudian orang saduki memberi Yesus skenario spesifik Yang mereka ingin dia tanggapi Saudara-saudari ini adalah skenario yang mereka usulkan Ada sebuah keluarga yang memiliki tujuh saudara laki-laki Kakak tertua menikah Dan setelah beberapa bulan menikah dia meninggal Kebiasaan pada saat itu adalah Jika seorang saudara meninggal dan meninggalkan istri Tetapi tidak memiliki anak Maka saudara laki-laki tertua kedua Akan menikahi janda saudara laki-lakinya Ini adalah tradisi waktu itu Karena orang saduki hanya percaya pada apa yang bisa mereka lihat Jadi mereka tidak bisa membayangkan perihal surga Mereka juga tidak percaya pada kehidupan setelah kematian Mereka hanya mencoba menjebak Yesus Saudara-saudari Namun Yesus tidak jatuh ke dalam perangkap mereka Yesus menyadari bahwa mereka sedang mengujinya Tanyakanlah pada diri kita Apakah kita pernah mencoba menjebak Yesus Dengan menanyakan pertanyaan jebakan Atau mungkin kita meminta tanda Agar kita benar-benar tahu Bahwa Yesus sedang bekerja di dalam diri kita Apakah kita percaya Yesus Apakah kita benar-benar percaya Bahwa Yesus hanya menginginkan yang terbaik untuk diri kita Apakah kita percaya Bahwa Yesus selalu bersama kita Terlepas dari betapa sulitnya hidup pada saat ini Atau apakah kita hanya percaya pada Yesus Bahwa Yesus menyertai kita Ketika sesuatu yang baik atau indah terjadi pada diri kita Apakah kita membutuhkan tanda kehadirannya Atau apakah kita benar-benar percaya Bahwa Yesus selalu menyertai kita Dan Dia akan memberkati kita Dengan semua yang kita butuhkan Saudara-saudari Semoga kita dengan sepenuh hati Mempercaya Yesus Tuhan kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda-Mu angka resahku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Terima kasih Terima kasih